Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku disini Sahalan Nah soalnya guys buat teman-teman aku semuanya Dari Sabang sampai Marokai Indonesia Malaysia Bagi kalian yang menonton video ini Semoga hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya Dan ya semoga kita selalu dalam Bindungan Allah SWT Oke dan ya buat teman-teman semuanya Bagi yang jombol semoga tidak jombol lagi di tahun ini Amin Oke jadi di negara Malaysia dan Indonesia ini Saat ini lagi perpanjang Kalau di negara Malaysia itu adalah perkawalan pergerakan Yaitu diperpanjang Untuk tetap stay at home gitu ya Untuk duduk diam di rumah Dan kalaupun ada keperluan Yang amat-amat penting banget Kita keluar dengan mengikuti Patuhan protokol kesehatan geng Nah dan di Indonesia juga mengadakan sebuah PPKM Nah bagi teman-teman yang tidak tahu PPKM Yalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Yaitu berlaku di Indonesia saat ini ya Dan ya setiap jalan umum Yang mana sudah dititikan oleh kepemerintahan itu ditutup Dan ya orang-orang yang berniaga Atau orang-orang yang berjualan di Indonesia itu Jikalau sudah lewat ambang batas jam yang sudah ditentukan Jikalau kedapatan oleh petugas aparat kepolisian Ya yang berniaga penjualan Penjualan yang sudah melewati ambang batas jam yang berjualan Akan ditutup secara paksa geng So jadi semoga ya sama-sama kita berdoa Semoga COVID-19 ini semoga cepat sembuh Dan bumi cepat memulih gitu ya Oke nah jadi kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Yang memang menurut aku adalah video yang amat menarik Untuk kita bahas atau untuk kita pertontonkan di video kali ini gitu ya Agar generasi-generasi muda lebih mengetahui Lebih leluasa tentang sebuah sejarah Yang mana sejarah di setiap negara Pasti ada sejarah pemalsuan Dan juga ada sejarah yang real gitu ya Nah jadi di video kali ini kita akan membahas Yang mana sebuah sejarah terpisahnya satu Nusantara geng Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Yang mana yang dulunya itu ini Dikatakan satu negara gitu ya Yaitu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei guys Nah jadi di video kali ini Ya patut untuk kita bahas Dan juga generasi-generasi muda lebih leluasa Lebih mengetahui sebuah sejarah gitu ya Nah jadi sebenarnya kemarin banyak sekali yang DM aku melalui Instagram Itu banyak sekali yang mengirimkan sebuah link gitu ya Dan aku lebih tertarik untuk merek video ini gitu Karena ini adalah salah satu beberapa negara Dan ini memang benar-benar negara yang memang betul-betul aku cinta gitu Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Jadi so yuk sama-sama kita langsung aja tonton videonya Agar generasi-generasi muda juga bisa melihat video ini gitu ya Nah dan bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi 3, 2, 1, let's go Oke sejarah terpisah Melayu Indonesia Malaysia, Singapura, dan Brunei Karena jaman sekarang itu banyak sekali kan Sejarah-sejarah pemalsuan gitu ya Sangat amat disayangkan generasi-generasi muda gitu Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sediakan linknya di dalam rekaian box aku Sangat disayangkan nih generasi muda yang tidak menonton ya Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa Maka dari etnis Melayu juga memiliki kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya Salah satu dari kesultanan Melayu yang terkenal adalah kesultanan Johor Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat Untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18 Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan Dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu Kepulauan Riau termasuk Singapura masa kini Kepulauan Anambas, Tambelan, dan Kuampok Pulau Natuna Kawasan di sekitar Sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat Dan Siak di Sumatera Tengah Timur Selain itu Kesultanan Johor Riau juga menyatakan Bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa kampar Bendahara Pahang dan Terengganu adalah sekutunya Di antara para sekutunya di awal abad ke-17 Terdapat campah yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa kini Penguasa campah sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor Pada tahun 1606 atau sekitarnya Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka Namun Kesultanan Malaka ditaklukan oleh Portugis Pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Sultan Mahmud Syah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis Kemudian membangun Kesultanan baru di Bintan Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan Dalam Salalatus Salatin Setelah wafatnya Sultan Muhammad Syah I pada tahun 1528 di Kampar Sultan Alauddin Syah, salah seorang putra Raja Malaka Menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya Dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor Sultan Alauddin Syah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan Muara Sungai Johor Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600an Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Syah III Dengan laksamana Belanda Jakob van Hemskerk pada tahun 1567 sampai 1307 Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia Yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik kekerajaan Belanda di tahun 1603 Tiga tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada laksamana Medleaf Dua buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606 Dari kawasan utara Puraw Sumatera muncul kekuatan baru di Aceh Yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Terus ternyata orang Aceh juga ikut berperan di dalam sebuah sejarah ini gitu ya Jadi ini patut untuk dipertontonkan untuk generasi-generasi muda Dan aku amat bangga ternyata warga Aceh juga ikut berperan di dalam sebuah video ini gitu Dan so buat teman-teman semuanya yang menonton video ini perkenalkan sahalan dari Aceh Kutacani Aceh Tenggara gitu ya So jadi yuk langsung aja kita tonton video lagi Ini menarik sih ya Dan bagi teman-teman yang mau melihat sejarah-sejarah yang real Kalian bisa lihat di dalam dekersenbok aku Di sana adalah salah satu channel yaitu dari channel Pegawai Jalanan Yang mana beliau memang betul-betul untuk mudah kita pahami dalam menceritakan sebuah sejarah gitu Oke lanjut lagi ya Dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka Dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor Pada tahun 1613 Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh Setelah beberapa tahun di Aceh Sultan Alauddin Riayat Syah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin Dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor Pada tahun 1641 Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis Dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya Dan pada saat bersamaan kawasan muara sungai Johor kembali muncul Sebagai salah satu pelabuhan dagang di semenanjung Malaya Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor Masalah antara Johor dan Jambi bermula di saat kedua belah pihak berselisih faham Mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Syah III Dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi Orang Johor telah mengasut penduduk Tungkal untuk memberontak Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu Menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan Karena perkawinan antara Raja Muda Johor Yaitu Sultan Hamad Shah Dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659 Antara tahun 1722 sampai dengan 1746 Tahta Kesultanan Johor diperbutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 Mengakibatkan pewaris tahta yang sah Yakni Raja Kecil melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Sia Dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Sia Sri Indrapura Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah Maka Raja Pelalawan saat itu Yaitu Maharaja Reladua memutuskan memisahkan diri dari Johor Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil Yang berkuasa di Sia Sri Indrapura Karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Reladua Sehingga Sia Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797 Dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekelahan Pelalawan Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya Yaitu Syahid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan Sedangkan Maharaja Reladua dinombatkan sebagai orang besar Kerajaan Pelalawan Karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor Setelah Kesultanan Syar Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris Pada tanggal 31 Agustus tahun 1818 Menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris Kemudian Belanda menekan Sultan Syar dalam perjanjian pada tahun 1822 Untuk tidak membuat sembarang kerjasama Tanpa persetujuan dari Belanda Serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda Pada tahun 1824 Wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua Dengan perjanjian London antara Belanda dan Inggris Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang dan Johor Yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia Dan Inggris menguasai semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia Kemudian mereka menempatkan Raja Bawahan pada masing-masing kawasan Sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura Sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah Yang berkerudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang Itulah sekelumit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang dan Johor Kesultanan Melayu yang dipisahkan Yang kini menjadi empat negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam Oke nah jadi video sudah selesai Dan setelah kita dengar ceritanya Ini memang benar-benar ya yang mana kita dihasut oleh pendatang-pendatang baru gitu ya Pendatang-pendatang dari luar gitu dihasut Dan sesama kita gitu ya Sesama kita saling serang gitu Dan akhirnya terpisah menjadi empat negara gitu ya Dan yang salah ketahui Yang salah ketahui itu di negara Malaysia Walaupun ya bermacam-macam negara disana Nah yang salah tahu adalah Malaysia adalah satu Malaysia Satu negara satu Malaysia gitu So jadi buat teman-teman semua yang menonton video ini Dan bagaimana tanggapan kalian tentang video ini Dan video ini amat kita apresiasikan untuk generasi-generasi muda kita gitu ya Agar tidak terbodohi dengan sejarah pemalsuan gitu ya Karena sejarah-sejarah pemalsuan ini amat-amat sangat kejam menurut aku Yang mana generasi muda juga seakan-akan ikut-ikutan untuk saling membenci Tidak mengetahui bagaimana asal-muasal sebuah cerita Dan saling ikut benci-membenci gitu Itu karena sebuah sejarah pemalsuan gitu ya So jadi kita disini jangan menyalahkan sebuah sejarah pemalsuan juga Akan tetapi kita jadikan itu sebuah pelajaran ya Ternyata tidak semua sejarah itu real So jadi buat teman-teman semua yang menonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui Oke jadi saya salah agak sini itu mundukan diri lebih dan kurang salah minta maaf Jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar Jangan lupa kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Tentunya kita pernah satu negara Oke so jadi saya salah agak sini itu mundukan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye